Innalilahi wa innalilahi rojiun, dunia seni kembali berduka, lantaran harus kehilangan salah satu dalang yang sangat populer ini. Sering menghibur lewat aksi pewayangan bagong dan punokawan yang sangat lucu di gemari masyarakat dimanapun. Dalang kondang, Kiseno Nugroho meninggal dunia. Berita duka ini dikonfirmasi akun Twitter Gamean Kiai Kanjeng. Akun tersebut menginformasikan sang dalang tutup usia pukul 20 waktu Indonesia Barat di Yogyakarta. Kiseno Nugroho meninggal dunia di rumah sakit PKU Gamping, Yogyakarta, selasa tanggal 3 November 2020 malam. Kabar duka ini pertama kali diketahui dari grup Facebook Bantul Projotaman Sari. Salah seorang sahabat Kiseno Nugroho, Joko B. Purnomo membenarkan kabar itu. Kiseno Nugroho meninggal di RSPKU Gamping. Joko mengaku kehilangan sosok seniman yang hebat, kulit dan ramah ini. Sepengetahuan Joko, dalang yang tinggal di Sedayu Bantul ini memang mempunyai geluhan kesehatan. Setahu saya dulu punya sakit jantung, katanya. Di Yogyakarta Kiseno Nugroho merupakan sosok dalang yang terkenal. Hampir setiap hari Kiseno mempunyai jadwal manggung. Selama masa pandemi, dia beberapa kali menggelar pentas via online. Kiseno juga mempunyai pendemar militan dari kaum muda dengan nama. Sobat Nugroho, mari bantu doanya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!